assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel Oke jadi kali ini aku mau share tentang belanjaan mingguan aku ya di tengah wabah Corona disini itu masih ada yang positif ya teman-teman Alhamdulillah katanya pas waktu kapan itu udah ada yang sembuh gitu tapi masih ada masih tetep kok kita waspada gitu kan ya Nah hari ini tuh pasar rame banget teman-teman mungkin karena banyak orang yang butuh ya ke pasar please pasar itu jangan ditutup ya karena kebutuhan pokok kita itu ada di sini semua tonton videonya sampai akhir ya teman-teman jangan lupa like comment and subscribe terima kasih ya yang sudah mau subscribe channel aku terima kasih yang sudah klik video ini semoga video ini bermanfaat jadi disini aku beli bunci setengah kilo harganya 4000 biasanya aku beli seperempat tapi kali ini aku aku beli setengah kilo harganya 4000 nah disini aku lihat teh poci isi dua aku tertarik jadi aku bilang ke suami suruh nanya itu suami nanya ini sih ini berapaan ya Bu gitu itu 14.000 udah sama kantongnya katanya aku sih naksirnya kantongnya ya biasanya aku jemukan teh belinya biasanya itu merek tongji teman-teman jadi aku beli ini deh satu isi dua hai hai nah disini aku mohon maaf bisukan suaranya karena ada suara musik ya teman-teman jadi aku takut kena copyright nah disini aku lihat candil itu ya namanya candil katanya harganya 800 tapi kalau beli 5000 itu isinya enam jadi aku beli enam aku lima aku lima itu 4000 berarti teman-teman mohon maaf ya oke oke nah disini aku beli kol itu harganya 3000 itu lumayan besar ya teman-teman murah juga alhamdulillah jadi aku biasanya bikin bakwan, tahu isi atau apa gitu kan ya pasti itu untuk cemilan pas berbuka puasanya biasa goreng-gorengan hehehe suka banget ya sama goreng-gorengan disini aku beli wortel itu setengah kilo setengah kilo atau seperempat ya kayaknya setengah kilo soalnya banyak sih jadi karena aku disini gak bawa catatan atau gak bawa hp kayak suami jadi kayak suami itu totalin gitu loh 40 sama 6.016 nah disini aku beli kolang kaling itu 1 per 4 itu harganya harganya 4000 plus aku beli aku mutiara juga beli 2 harganya itu 2000 satunya jadi aku beli 2 jadi 4000 sebenarnya ini aku tertarik ya sama itu apa namanya kayak rumput laut yang yang warna kuning hijau pink gitu ya tapi aku bingung kayak gimana apa mau di apain gitu ya karena belum pernah bikin jadi aku gak usah lah terus warna kuningnya juga kayaknya lebih mengkilau gitu takutnya kena perwarna ya jadi aku mending yang biasa-biasa aja lah yang kayak ulang kalin atau sagu mutiara gitu teman-teman mohon maaf aku masih pakai plastik ya karena aku belum sempet bikin kain gitu dijahit sendiri belum sempet juga nah banyak banget yang tanya kalau ke pasar itu aku bikin menu setiap hari atau enggak nah disini aku jawab ya aku gak pernah aku kalau lagi rajin itu bikin jadi jadwal masak perharinya itu apa aja gitu tapi disini aku seseringnya sih gak pernah bikin gitu jadi seliatnya di pasar aja mau apa gitu nanti kita tentukan jadwalnya sendiri kalau misal kita sesukanya sayur-sayuran jadi dalam satu minggu itu kita harus beli sayur-sayurannya berarti kan tujuh macam tuh nah itu terus kalau kalian lebih suka ke ikan-ikanan nah itu kita mungkin beli ayam atau beli apa untuk satu minggu cukup gitu kalau menurut aku lebih baik sayurannya itu dibanyakin terus untuk ikan-ikannya itu aku lebih dikurangin sih enggak dikurangin banget cuman ya secukupnya aja untuk keluarga kita gitu karena aku itu lebih karena libat amat yang ngomongnya karena aku lagi mikir untuk menghemat ya gitu jadi lebih baik aku beli sayuran-sayurannya aja utama gitu terus paling kalau enggak aku beli ayam ayam pun aku paling 2 kilo itu untuk seminggu cukup teman-teman nah gitu terima kasih yang udah bertanya sama aku gitu semoga di video ini kalian dapet manfaatnya banyak juga yang pengen ikutin food preparation ya gitu kalau karena sering lihat postingan aku di instagram oh iya jangan lupa ya follow my instagram at puspalita jadi A nya itu ada 2 bagaimana sih untuk cara hemat menurut saya katanya kalau aku sih lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan ya teman-teman karena keinginan kita itu banyak banget teman-teman kalau diikutin satu-satu itu enggak bakal cukup yang ada malah rugi terus kita rugi dalam masalah keuangan ya kan karena aku gimana ya bener-bener penghasilan itu dari suami aja aku enggak punya penghasilan apa-apa karena aku ini abis resign ya teman-teman akhir tahun kemarin itu aku udah di kerja udah pernah kerja 2 tahun hampir mau 3 tahun malah ya kerja di instansi sekolahan gitu teman-teman sekolah SMK swasta nah karena aku mau pindah rumah jadi gimana lagi aku harus keluar karena aku punya anak kecil nah makanya aku berpikir untuk berhemat gitu teman-teman karena walaupun pakai uang suami juga ya ya masa iya kita harus habiskan untuk untuk perut gitu kan enggak mungkin kalau kita enggak punya dana darurat mau gimana gitu udahlah ngomongin keuangannya ya teman-teman lanjut aja di pasar aku ini beli tempe daun harganya itu 5.000 isi 3 gitu nah itu aku beli mendoan itu 5.000 juga disitu beli tahu nah ini aku kepargiran nah ini pokcoy harganya 2.000 perikatnya ya alhamdulillah lagi murah emang disini itu murah-murah ya teman-teman mungkin harganya beda-beda di kalian ya nah ini aku beli kikil 1.4 harganya 7.500 kata mbahnya ini direbus dulu ya bu biar enggak apa ya enggak keras gitu lanjut aku ke minimarketnya namanya segar sayur aku beli minyak karena minyak aku habis aku biasanya pakainya sanko tapi sankonya lagi habis jadi aku beli yang apa ya aku enggak tahu dia aku lupa nah disini aku cuma beli minyak gula tadinya aku mau beli keju mau bikin 9 juga tapi ternyata disini kejunya habis yaudah deh enggak jadi mohon maaf juga disini suaranya dibisukan karena ada suara musik ya teman-teman kembali lagi aku enggak mau kena CO lagi disini sayurannya lengkap juga ya teman-teman tapi harganya beda sama yang di pasar mungkin karena disini kan udah ada pajak udah kena pajak kali ya jadi beda harganya nah disitu itu harga gula pasir 1 kilo 19 ribu ya lagi mahal banget sekarang gula nah aku tanya ini ukuran 1 kilo kan aku kelihatannya sedikit banget gitu tapi ternyata itu emang ukuran 1 kilo nah lanjut ke kasir oh bukan kirain ke kasir aku lagi nyari apa ya silikat gel apa ya atau apa ya namanya aku kurang paham tapi ternyata gak ada itu loh yang bulet-bulet jadi untuk yang menyerap air gitu loh nantilah kalau aku nemu nanti aku bakalan share itu gunanya buat apa ya sampai sekarang aku belum menemu itu nah total belanjaan aku kali ini yaitu 177.300 rupiah mohon maaf ya teman-teman gak aku videoin satu-satu sayurannya karena aku bener-bener lupa malah aku cuma foto doang ya teman-teman entah kenapa aku lupa biasanya aku inget untuk videoin satu-satu kalau gak salah aku gak videoin tapi kayaknya kehapus atau gimana aku gak ada yaitu di galeri aku nah ini aku lagi nata-nata ke kulkas ya teman-teman mungkin bagi kalian ini belum rapih ya memang karena belum dirapihin ya sama aku nah terima kasih ya yang sudah nonton video aku jangan jangan lupa like comment and subscribe dan share ke teman-teman kalian atau ke social media yang kalian punya ya jangan bosen-bosen nonton youtube channel aku semoga di youtube channel aku ini kalian banyak manfaatnya ya untuk nonton gitu kadang ada video yang anfaedah ada yang video yang bikin bermanfaat ya semoga aja ini bermanfaat buat kalian ya teman-teman terima kasih yang sudah nonton ya teman-teman yang baru gabung selamat datang di channel aku jangan lupa support aku ya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye